Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dalam ukuran B, baru saya dimulakan dengan Singapura Mengatur gerak pantas mengatar kepada rakannya di atas sas Ini pula ialah Taufik Hussein ketepasukan Singapura Bagaimana Singapura mengatur serangan di awal, di mana-mana awal Jesse 11, Dzukarnay Suziman Secara matematik Singapura sudah pun layak Namun Kemboja masih berpeluang Peluang untuk Kemboja tetapi meluruh ke hadapan Zerfan Ruhaizan Keluarkan oleh Jesse 6, Jakob Mahler Dibiarkan untuk penjaga gol Kemboja Singapura Mengatur gerak Dikawal dua pemain Kemboja Masih dikawal Masuk di kawasan Kemboja Ialah Singapura Jesse 12, Hamisait Hami Cantik Tetapi dipersalahkan pula Kan pisau Dipersalahkan Hamisait Menjaringkan gol Pada minit ke-40 Semasa Singapura Ketemu dengan Laos pada peluang pertama Tundukan ketika ini Dalam sepuluh masa pertama Masuk di minit ke-15 Kita saksikan Ada enam pemain Hadapan Singapura Ini adalah Rushaidi Salimi Dua jaringan setakat ini Ketika bertemu dengan Laos Bagaimana peluang ini Perusahaan melakukan sepakan Dapat Diklir Di sana oleh Ketua pasukan Kemboja Bila ada yang bersedia Jesse 14, Singapura Peluang Di balik ke-15 Kita saksikan Ulang tayang Gerak pelahan Inilah Ketika dikawal Mandada Dan sepakannya Meluru kehadapan Penjaga gol Kemboja Chia Bangzak Singapura Mengatur gerak Antara ke atas Mengatur Strategi Untuk pasukannya Kali pertama Setelah Lima percayaan Tepuluh ini Oh peluang Sayang Saya kira Itu adalah Peluang kemasan Yang setentunya Tidak akan terhidang Untuk kali kedua Sayang Kita saksikan Hantaran Dan inilah Tidak dikawal Berpeluang Berpeluang untuk melakukan Free header Tetapi itu saja Namun Kemboja Mengatur gerak Kita saksikan gerakan ini Cantik Terjatuh pula Perjumpaan tadi Jalan jauh Oh Itu gol kedua Rebound JC 12 Ialah Sos Suhana Dibengar ke-21 Sos Suhana Rebound Percebaan Percebaan dari Rekannya Dan Bola Yang gagal dikawal Kita saksikan Bola yang gagal dikawal Oleh pilihan Gawas Singapura Dengan mudah Kita saksikan Ulang getah Yang gelap Perlahan Inilah Percebaan Kita saksikan Gerakan dari Kemboja Kemboja Yang tewas di tengah Laos Mendahului Singapura Ketika ini Yang menang Bertemu Laos Kemboja Jasi 12 Ialah Sos Suhana Cantik gerakan ini Lampat Sui Bisa Ini ialah 18 Siwit Barang Kemboja Percebaan dari Jangan jauh Terkena Pemain Jasi 15 Sharul Sazali Jasi 23 Kamboja Berat Tiba Kemboja Kemboja Berat Berat Kita saksikan Terjatuh Pemain Singapura Apa Sejadah Dia Pemain Singapura Kemboja Oh Saya Jangkakan Percebaan Lembab Itu Jasi 20 Ialah Raj Prakash Bersama 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 Dengan Tudukan Sazliman Habis Syed Juga Kelihatan Di sana Peluang Untuk Singapura Menyamakan Kedudukan Kelihatan Lushay Di Salimi Akan Mengambil Siap Kan Ini Tandukan Peluang Untuk Singapura Masih dikawal Antara Ketengah Jesse Lapan Kemboja Mengatau Serangan Cantik Saya Kira Terkena Kepala Itulah Kat Kuning Dilayangkan Kepada Irfan Pandi Ahmad Memain Tiga Lampai Yang Pantas Jesse 10 Memberikan Pada Jesse Silbas Ingin memberikan Hantaran 1-2 Itulah Memang Dari Kawasan Petak D Kita Akan Saksikan Peluang Untuk Kamboja Apakah Akan Menjadikan Gol yang kedua Tetapi Tidak Berjaya Diselamatkan Percubaan Dari KC23 Menghantar Beraktif Ini Ialah KC16 Peluang Untuk Kemboja Percubaan Dari Kemboja Beliau Oleh Raj Prakash KC12 Ayalah Sosohana Peluang Untuk Kemboja Hantar Lintang Ketengah Keliaran Dari Pasukan Kemboja Beliau Tahan On Campurin Kan Pisau Oksoban Apakah Mereka Dapat Mereka Kedudukan Percubaan Oleh Peluang Untuk Singapura Dapat Dikawal Ditekel Dengan Kemas Peluang Untuk Zulkar Lain Susliman KC11 Mas Saya Pakat Penjual Untuk Singapura Peluang Untuk Singapura Untuk Menyamakan Kedudukan Berikan Teguran Pengadil Daripada Malaysia Iaitu Syohaizi Syukri Berikan Teguran Kepada Pemain-pemain Singapura Dan Juga Peluang Baik Yang Dapat Dikenduk Untuk Mengeluarkan Pemainan Oleh Ketua Pasukan Pemboja Penyokong Penyokong Singapura Berikan Sokongan Kepada Pasukan Mereka Sekali Lagi Siapkan Pejuru Di Menit Yang Kelu Pemula Lima Akan Diambil Oleh Syahrol Sazali Syahrol Sazali Saya Melakukan Pertanangan In Swinger Melengkong Sebetulnya Kepakan Sudut Diambil Oleh Syahrol Sazali Kita Saksikan Perjuban Daripada Eksan Singapura 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 Ketinggalan Di persalah Di persalahkan Efsan Fandi Ahmad Antaran Dari Raj Prakas Maksudnya Kepada Efsan Ber Perjuban Perjuban Singapura Walaupun Kita saksikan gerak perlahan Hampir dapat Menghunurkan kaki beliau Kalau teman-teman Singapura Perusahaan untuk berapa bola Peluang untuk Kemboja Bagaimana dapat dikawal dan diteka dengan kemas Amerika 66 Serangan balas Kita saksikan gerak perlahan Jessi 17 Long Pireat Jessi 12 Ini pula 17 Jessi 12 Singapura Hamisait Hamisait Hantar ke atas Siapa yang dicari Dalam mengawal emosi Mendokong Kemboja Ini pula Iyal Kemboja Mengatur gerak di kawasan sebelah kiri Hantar ke tengah Tidak ada pemain hadapan Kemboja yang bersedia Lontaran ke dalam Untuk Kemboja Hantar ke atas Hantar ke atas Peluang untuk Kemboja Jessi 7 Iyalah Endo Sabit Perjubannya meliar Dari Jessi 13 Masih cari Ada rakan yang bersedia Kemboja pula Tidak Tidak Teruskan peluang untuk Kemboja Jessi 7 Sot Paryat Peluang terhidang Untuk Jessi 12 Sangat mewujud Dari Kemboja Kita saksikan Inilah Memilih Sudah 3 pertukaran Bukan Bukan Oleh Kemboja Lontaran Dikeluarkan Masukkan Jessi 9 Siapkan Percuma Untuk Singapura Di mereka 84 Raj Prakash Akan melakukan Sepakan Percuma ini Tinggi Hantar Peluang untuk Singapura Jessi 13 Anik Iskandar Kita saksikan Sepakan Percuma Percumaan Pemain Jessi 3 menit diberikan 2 menit Masa teman diberikan Sementara itu Kemboja Dan juga Pemain Singapura Jessi 9 Nyalak Kelihatan Dari Ketua Pasukan Kemboja Keluar untuk Kemboja Ketengah Ke atas Siapa dicari Ini Ya itu Kemboja Mengatur serangan Kemboja Itulah berakhirnya Baru Masa yang Kedua Sampai motorcycle Sampai Mathorte Daman Sampai Sampai hitsoft Terima kasih.